Seneber, eh Seneber Peristiwa penembakan terjadi pada Jumat 1 Maret sekitar pukul 12 lewat 20 waktu Indonesia Timur Kelompok kriminal bersenjata KKB melakukan aksi penembakan terhadap aparat TNI Polri di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah Dalam insiden tersebut, dua orang tertembak yakni prajurit TNI Satgas Yonif 330 Tridharma bernama Prada David dan satu warga Nelson Sani Kedua korban telah dievakuasi ke RSUD Timika, namun Nelson Sani meninggal dunia akibat luka tembak Kapelda Papua Irjen Polisi Matius D. Fahiri di Mimika, Papua pada Sabtu 2 Maret menegaskan Satgas Operasi Damai Karten sedang melakukan pengejaran dan penegakan hukum bagi KKB Kejadian Intan Jaya ini juga tidak meluas kemana-mana Tentunya kami aparat keamanan baik Polres, Odim dan juga yang kami dibantu teman-teman dari Damai Karten Akan berusaha untuk memetakkan dengan baik dan melakukan bagaimana penindakan pengejaran hukum terhadap para pelaku Yang masih selalu melakukan gangguan-gangguan penembakan terhadap aparat Bahkan dampak daripada gangguan itu juga bisa menyelesaikan kepada masyarakat sipil lainnya Irjen Fahiri menambahkan Satgas Operasi Damai Karten juga terus meningkatkan patroli untuk meningkatkan keamanan Tim kantor berita antara mewartakan